Suloszoa, sebuah desa di Polandia dengan jumlah penduduk sekitar 6.000 orang yang terletak di pegunungan Olkuska, dijuluki sebagai tuskani kecil, karena tata letaknya yang tidak biasa. Di desa ini tidak ditemukan jalan lain, warga hanya membangun rumahnya di sepanjang sebuah jalan. Karena memiliki satu jalan saja, sehingga desa terindah di Polandia ini memiliki tata letak pemukiman yang sangat rapi. Setiap rumah di Suloszoa memiliki taman atau ladang persegi panjang yang terbentang ke arah jauh dari jalan utama desa. Lahan pertanian yang dimiliki di belakang masing-masing rumah, nampak dari atas memiliki warna yang berbeda sesuai dengan jenis tamanan yang mereka tanam. Diketahui bahwa Suloszoa ini telah berdiri pada abad ke-16 oleh seorang perwira tentara aristokrat yang memiliki mahkota kerajaan Polandia. Selain itu, desa ini juga menjadi saksi bisu mengenai perbudakan dan kehancuran total selama Perang Dunia Pertama. Berabad-abad tempat ini telah mengalami perselisihan politik, pergeseran kekuasaan, dan pemberontakan agama. Seiring dengan berjalannya waktu, Suloszoa menjelma menjadi sebuah pemukiman yang tampak seperti negeri ajaib dan indah. Barisan rumah yang tertata bersih dan rapai dengan dikelilingi oleh hamparan perkebunan yang berbentuk petak dan berwarna-warni. Sehingga kehidupan di desa ini tampak menakjubkan, nyaman dan tenang. Selain itu, keunikan lainnya terletak pada tradisi warga di sini, yaitu merayakan hasil panen dari ladang yang mereka garap yang menjadi bentuk keharmonisan warga setempat. Penduduk Suloszoa memiliki hari yang disebut Strawberry Dash. Saat Strawberry Dash, mereka semua berkumpul untuk berpesta mencicipi hasil panen dan memainkan musik secara live. Suloszoa merupakan salah satu landscape pemukiman yang menawarkan keindahan dan sekaligus klonikan kehidupan di dalamnya. Terima kasih telah menonton!